Intro Hai Gadgeteers, jumpa lagi dengan saya Revani di channel Situs Gadget, Situs Informasi Gadget dan Teknologi Terkini Jadi Gadgeteers, beberapa waktu terakhir ini, kan aku lumayan sering ikut Zoom Meeting nih, urusan kerjaan Untuk itu aku pengen banget nih, punya microphone USB yang bisa nyala lampu warna-warni Kayak yang sering dipakai gamers-gamers gitu Gadgeteers, atau YouTubers-YouTubers gitu loh Gadgeteers Selain itu, untuk meningkatkan kualitas suara, tujuan lainnya adalah tentunya ingin tampil keren aja sih Gadgeteers So setelah browsing kesana-kesini dan lihat beberapa review, aku memutuskan untuk meminang salah satu produk microphone yang saat ini udah ada di tangan saya ini nih Ini Gadgeteers barangnya Produk ini aku beli melalui Lazada, dengan harga 1 jutaan aja Gadgeteers, udah termasuk pajaknya loh Karena sellernya dari luar negeri Tapi pengirimannya itu free ongkir, dan cukup cepat juga kok Gadgeteers, gak sampai satu minggu Paket udah aman sampai ke rumah aku Dan nanti jika kamu juga tertarik nih dengan produknya Langsung aja kamu klik link pembeliannya, kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya Bisa langsung aja kamu cek Nah sekarang aku udah gak sabar nih Gadgeteers mau nyobain mic-nya Apakah bagus atau enggak, biar gak makin penasaran langsung aja kita unboxing Dan cobain aja langsung ya Gadgeteers Nah Gadgeteers ini dia V-Find Ampli Game A8 Dan langsung aja kita lihat di dalam boxnya ada apa aja ya Yang pertama pastinya ada user guide-nya Terus kita coba lihat lagi disini ada mic Nah ini sudah ada holdernya Sepertinya sudah menyatu dengan holdernya Dan disini juga ada tulisan V-Find-nya Terus kemudian kita lihat lagi ada apa Disini ada soft mouth Nah ini fungsinya kalau misalkan Gadgeteers pengen nyambungin holdernya ke holder yang lain ya Jadi mengganti holdernya kita menggunakan soft mouth ini Lalu ada pop filter seperti ini Kita juga bisa pasangkan untuk pop filternya di sebelah sini Di bagian atas depan Untuk fungsinya untuk menyaring suara ya Gadgeteers Ada juga kabel USB-nya Ini kabel USB-nya kita lihat type C ya Tipe-nya Lumayan panjang juga Udah deh Gadgeteers hanya itu aja yang ada di dalam boxnya Nah Gadgeteers microphone ini memiliki desain yang cakep banget Dengan material yang mayoritas ini berbahan plastik Tapi meskipun demikian Gadgeteers ini gak ringkih ya Cukup solid dan kokoh banget Dan untuk konektivitasnya mic ini juga cukup simple Hanya menggunakan USB Jadi tidak seperti mic condenser lainnya Yang memerlukan sambungan XLR dan sound card Untuk koneksinya langsung aja koneksikan ke komputer Nah setelah kita sambungkan dengan komputer melalui USB Disini juga bisa kita lihat ada jack 3,5mm untuk headphone atau earphone Kemudian ke bagian atasnya sini ada tombol sentuh untuk mute suara Jika berwarna hijau seperti ini nyala dan jika berwarna merah berarti itu mute ya Lalu ke bagian bawah sini lagi ini ada knob yang berfungsi untuk menaikkan gain suara agar suara terdengar lebih keras Terus kemudian Gadgeteers ini di depan ada tombol untuk mengatur lampu RGB nya Yang bisa kita pilih kombinasi warnanya sesuai dengan kemauan kita nih Gadgeteers Ada 3 mode pilihan warnanya Cakep ya Oke Gadgeteers selanjutnya sekarang kita coba tes suaranya Saya akan ganti nih dari suara mic lavalier dengan mic vivain A8 ini Oke kita coba aja ya Gadgeteers Kita tes 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 Satu dua tiga tes tes Oh iya Gadgeteers ini suaranya kita rekamundi ya dari microphone vivain A8 ini Gadgeteers Tanpa kita lakukan editing biar kamu bisa tahu gimana kualitas suara aslinya Gadgeteers Jadi Gadgeteers microphone ini adalah tipenya kardioid atau unidireksional ya Jadi meskipun bisa menangkap suara dari semua sisinya Tapi untuk sisi depan untuk penangkapan suaranya lebih jelas dan juga detail Sedangkan dari sisi samping kanan dan kiri serta belakang Untuk penangkapan suaranya lebih rendah Gadgeteers So dengan begitu Gadgeteers mic tipe kardioid seperti ini sangat efektif Untuk mengurangi feedback atau bahkan suara-suara yang bising dari luar Misalnya suara ayam atau motor yang lewat gitu Itu bisa diminimalisir dengan mic ini Sehingga output suara yang dihasilkan juga semakin clear dan bersih pastinya Gadgeteers Oke sekarang kita coba tes dari samping belakang dan juga depan ya Gadgeteers Seperti apa kualitas penangkapan suaranya Langsung aja ya kita tes ya Tes tes Ini bagian dari sisi depan ya Gadgeteers 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1 Kita sekarang coba ke bagian samping Tes 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 1, 2, 3 Samping sebelah kanan Halo 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 Kita coba bagian belakang sekarang terakhir Tes 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 1, 2, 3, 3, 2, 1 Oke Udah semua sisinya udah kita coba Gadgeteers Jadi Gadgeteers posisi yang ideal untuk menangkap suara dari sisi depan seperti ini ya Gadgeteers Dengan jarak sekitar 0,5 hingga 1 meter ini seperti ini Masih bisa menangkap suara dan terdengar dengan baik Gadgeteers Nah Gadgeteers itu tadi ya sedikit review tes suara V-Fine A8 ini Menurut saya nih yang awam mengenai audio Secara umum mic ini bisa menghasilkan output suara yang balance dan natural seperti suara aslinya Kemudian adanya pop filter ini juga bisa menyaring suara menjadi lebih halus Lalu untuk noise dan suara bising dari luar juga bisa diminimalisir dengan sempurna Kalau menurut kamu gimana nih Gadgeteers Coba nanti kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya pendapat kamu mengenai mic ampli game dari V-Fine A8 ini Dan jika kamu Gadgeteers tertarik nih untuk membeli atau meminang V-Fine Ampli Game A8 ini Kamu bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya Gadgeteers So itu saja review kita pada kesempatan kali ini Thanks for watching sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Biar terus berkembang dan terus menemani kamu So sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye